oke mari kita cuci di motor kotor kayak habis dari sawah tapi mungkin kalian pengen cek sound sedikit-dikit yaudah kita cek sound sedikit tuh jadi kalau RPM tinggi masuk Rp12.000 langsung bunyi kredit itu pair clap minta ganti aja pair clapnya gak kuat buat RPM tinggi mana pair clap mahal lagi paling murah Koizumi yang bagus itu juga murahnya tuh 400-600 aja lebih bagus lagi merek cardinal sama AHRS tapi sejutaan kalau pake BRT pair clapnya aduh ragu soalnya udah kasus banyak pair clap BRT patah temen juga kemarin dipake di WR board up patah pair clapnya jadi radala ada apa agak-gak lagu lagi ragu pake pair clap BRT cuci disini gitu oh ketika anda baru mencuci motor dan cuaca langsung mendung disitu saya ingin berkata-kata muka mutiara pesan tadi keluar panas panas pisang tadi teg keluar mataharinya menyala tapi pas masuk cuci motor langsung mendungan jurtu awan hitam ya Allah ya Allah dosa apa ya Allah baru juga nyuci belum ada 5 menit motornya juga belum kering cu udah mendungan baru juga banyak itu awan hitam tuh coba aja ada tempat cuci motor yang ada pawang hujannya gitu kan jadi pas nyuci buah hujan langsung diusir hujannya sama pawangnya gitu atau enggak ada tempat cuci motor yang ngasih garansi kena hujan cuci lagi itu dijamin langsung rame tempat cuci motornya bukan rame sama yang nyuci rame sama orang-orang yang klaim garansi tuh aduh tadi enggak pengen nyuci cuma ya mau gimana lagi ini udah rintik lagi motor kotor mau dipakai konten ya kan motornya juga apa kotornya juga tadi enggak kira-kira ya enggak apa-apa lah korbanin 20 ribu enggak masalah duitnya sih cuma masalahnya kayak gimana gitu motor baru bersih baru keluar tempat cuci kita lihat ini yang gas-gas lagi dibongkar no motor aja belum kering airnya masih netes-netes dan ini udah rintik-rintik cowo yaudahlah mau gimana lagi nah jadi ini dia gas-gas saya gas-gas aing lagi dibongkar kita apa sih namanya service-service besar service besar cuma ini cuma bagian headnya aja bagian atasnya yang dibongkar bagian mesin bawah enggak karena masih bagus masih bersih dalamannya jadinya kita bongkar boring head aja kita bersihin pistonnya bersihin ruang bakar semuanya naikin kompresi ganti no kenas pengen nge-chat rangka juga sih ini pengen di-chat rangkanya di warna hitamin sama swing armnya juga pengen di hitamin cuma nanti aja lah belum sempat kayak megang sepeda enteng pisang kalau gak ada mesinnya beda sama yang WR kalau WR mah biarpun mesinnya udah turun tetep aja berat karena berat di rangka dia bukan berat di mesin kemarin waktu mesinnya turun dipakai gini sama aja masih berat kita ganti oli yang WR udah bersih oh enggak enggak jadi hujan enggak jadi hujan alhamdulillah bayarnya pakai olinya bos bayarnya pakai oli ayah lima orang ambil tiga kan buat iya jeng iya sama nanti buat ganti dei sekali aduh gak pakai sepatu kotor anjir kaki hitam semua cuanya gak pakai sepatu kita masukin dulu ya WR anjing gak tegini motor air cu beratnya ya Allah dimotor berat dosa kenal potnya pakai kalah performance end cup carbon kenal pot ganteng kita dengar timing drum band ganteng 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 anjir timing drum band gak tuh minta ganti pair clap ganti dua mundi geber 12.000 bunyi krek kardinal oh duit kardinal sejuta semalam orang cobain atasan mah enak naik terus kayak kena limit dari mesin gitu mau masuk 12.000 langsung bunyi krek limit di e cuma 12.000 orang kasih te kan digeber kayak kena limit dari mesin jadi cuma mentok di 10.000 terus orang pancing teg RPM naik jadi 12.000 langsung bunyi krek per clap kayaknya gak kuat kudu beli kardinal sejuta ini standar yang gak bener lagi anjir nih jadi banyak yang nanyain bang kok bisa timing drum band kayak gitu ya dari sini nah ini jadi banyak yang nanyain bang kok bisa timing drum band kayak gitu sih jadi ya timing drum band nya tuh dari sini kita buka dari ecu tap arasnya anjay izinkan sekarang kita coba nyalain dulu redback tunggu dia connect lagi ngebaca engine map nya nah udah connect sekarang kita nyalain kita ini dulu coba udah udah connect sekarang kita nyalain nah ini jadi setting timing drum band nya tuh disini mana sih masuk di kalibrasi ini ada fitur-fiturnya VVA control LPM limit mana sih kemarin ah ini backfire aja jadi ini buat settingan backfire nembak-nembak gitu cuma sama saya gak dipakai settingan backfire karena terlalu brisik suara nembaknya jadi nanti nembak terus keluar api gitu ting ting cuma gak mau pakai kayak gitu terlalu brisik ini di ideal look jadi ini timing drum band nya ini ada 9 preset suaranya ini yang keempat ini kita coba ada yang pertamanya nah ini yang pertama kita naikin speed nya ini speed 1 ini yang kedua suaranya berubah kita naikin jadi lebih cepat suaranya ini yang suara ketiga ini yang keempat yang tadi ini yang kelima ini yang ke-6 ini yang ke-7 ini yang ke-8 nah ini yang ke-9 ini jadi lebih lambat udah kita balikin ke settingan yang pertama kalau gue sih lebih sedang yang suara ke-4 ini kayak yang ketiga ini kayak suara kuda gitu ini yang ke-4 yang gue pakai kalau ini suaranya kayak suara musik gitu kita kasih agak lambat setting speed nya di-4 ke-5 kemudian 0-2 bermarki K Adriano bermarki diganti ketiga jika kita From bermarki di-3 di-3 kemudian Oke kita pakai yang Sony aja karena gue lebih suka yang suara ini speednya empat ini kalau 29 speednya cepat dah pakai yang ini aja jadi untuk jadi untuk timing kudanya itu dia dari ecu settingan ecu ini acunya pakai hara serrc mini 5 jadi ini ada hai 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 tuh arah serrc mini 5 aku enggak ada ini sih kita lihat nih Hai kali beser info Hai mana sih cara ngelihat tipe ini tuh arah serpitek biasanya ada di sini info jenis apa tipe ini ya enggak ada ini super-super dua atau enggak Bini 5 saya pakai yang ini lima jadi kemarin untuk harganya kalau ala serrc mini 5 tuh barunya 4jutaan 4-4 setengah lah empat sekitar segitu dan tapi tergantung toko juga sih karena banyak yang ngegoreng harganya banyak toko-toko yang ngegoreng harga ecu ini karena emang stoknya susah apalagi buat WR itu sangat-sangat susah kemarin aja dapat bekas itu 4juta ini deh bekas dari temen-temen karena pas nanya ke distributornya buat WR udah enggak ada yang baru jadi ya udah terpaksa beli bekas makanya ini termasuk eret ecu yang sangat-sangat susah dicari apalagi buat wear kecuali kayak buat nmax aerox jenisnya kayak gitulah banyak cuma kalau buat VR enggak tahu kenapa susah Oke jadi banyak yang nanya kenapa caranya bikin timing rampenya gitu gimana ya dari ecu ecu nya enggak pakai arah ser kalau pakai juken kayaknya bisa kita cuma setting manual jadi kita harus bikin sendiri soundnya harus settingnya lebih ribet lagi dan nanti kalau misalnya kita seti sendiri itu biasa lebih boros pengalaman saya pernah bikin nyobain tuh bikin sendiri pakai juken 5 kan pernah pakai juken 5 dulu kan sebelum pakai arah ser itu jadi ke motor tuh lebih boros pakai timing kuda kayak gitu cuma pas pakaian arah ser yang udah presetnya yang udah ada tinggal pakai dia enggak pengaruh enggak 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 jadi boros kayak waktu pakai juken 5 makanya ya kata saya worth it lah beli arah ser harga empat jutaan ketimbang beli ya BRT juken 5 kayak gitu karena pengalaman pernah pakai juken 5 penyakitnya tuh susah kadang susah disetting terus kalau dapat settingan settingannya itu kadang suka berubah-berubah sendiri makanya waktu itu juken 25 nya langsung dijual beli arah ser karena ya gitu mending arah ser ajalah mending mahal sekalian gitu tapi puas sekarang kita ganti oli di olinya pakai top-one top-one evolution mc ini 1040 udah 100% full-synthetic kita ganti dulu olinya nunggu lagi ngerjain metik everybody just do it Oke wake up today's gonna be a good day 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 wake up wake up wake up today's gonna be a good day wake up wake up today's gonna be a good day Terima kasih.